Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Prof. Nikmatul Huda, melaporkan tuduhan makar dan ancaman pembunuhan yang menimpannya ke polda daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu, Prof. Nikma juga melaporkan dosen teknik UGM Bagas Puji Laksono dengan Undang-Undang ITE dan Pencemaran. Nama baik. Prof. Nikmatul Huda, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, melaporkan kasus teror yang dialaminya ke polda daerah istimewa Yogyakarta. Dengan didampingi puluhan kuasa hukumnya, Prof. Nikma membuat dua laporan polisi. Satu laporan tentang teror dan ancaman pembunuhan yang ia terima melalui pesan singkat dan orang yang mendatangi rumahnya. Sementara laporan lainnya soal aduan terhadap seorang dosen teknik UGM bernama Bagas Puji Laksono. Bagas diadukan lantaran menuduhnya melakukan gerakan makar serta penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Prof. Nikma juga mengadukan dosen Bagas dengan Undang-Undang ITE karena menyebarkan tuduhan makar melalui media daring. Laporan terkait dengan tuduhan ya, tuduhan bahwa saya akan melakukan gerakan makar, kemudian juga penghinaan karena mengatakan kami ini kelompok sampah, bermulat besar, kemudian di pengancaman melalui WA gitu ya, itu juga kami laporkan. Pasca menerima laporan, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta berjanji akan segera memproses sesuai prosedur yang berlaku. Sebelumnya Prof. Nima Atul Huda mendapat teror dan ancaman pembunuhan karena dijadwalkan menjadi narasumber diskusi. Di mahasiswa Fakultas Hukum UGM bertema persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi ditingjau dari sistem ketatan negaraan. Selain Prof. Nima, tiga orang mahasiswa UGM yang menjadi panitia diskusi juga mendapat ancaman serupa. Ancaman itu muncul setelah usai adanya tulisan dosen teknik UGM Bagas Puji Laksono yang menunduh diskusi tersebut sebagai gerakan makar. Diskusi yang merencananya digelar Jumat 29 Mei lalu akhirnya dibatalkan karena pertimbangan keamanan.